Bulan Zulhijjah juga disebutkan memiliki keutamaan di 10 hari pertama yang disempurnakan dengan menyembeli hewan kurban selepas sholat idulada hingga hari tahshirik berakhir. Kurban hukumnya adalah sunnah muwakat atau sunnah yang dikuatkan. Ketentuan kurban sebagai sunnah muwakat telah dikukuhkan oleh Imam Malik dan Syafi. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan anak edem manusia pada hari raya idulada yang lebih disintai oleh Allah dari menyembeli hewan. Karena hewan itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya, dan kuku-pupu kakinya. Waktu penyembelihan hewan kurban dapat dimulai dari 10 hingga 13 Zulhijjah. Adapun 10 Zulhijjah jatuh pada hari raya idulada. Kapan saja waktu untuk berkurban. Kurban merupakan ibadah madah yang telah diatur detailnya dalam syariat Islam. Artinya, adapun waktu diperbolehkan berkurban ketika terbitnya matahari pada hari nahr atau tanggal 10 Zulhijjah ditambah jeda waktu sekiranya bisa dilaksanakan dalam waktu tersebut. Kapan mulai dan berakhirnya melaksanakan penyembelihan hewan kurban? Tradisi penyembelihan hewan kurban boleh dilakukan pada idulada dan tiga hari setelahnya atau di hari tahshirik. Hari tahshirik yaitu 11 sampai 13 Zulhijjah atau besok jatuh di tanggal 21, kurang, 2, 3 Juli tahun 2021. Selama empat hari berturut itu adalah waktu untuk menyembeli hewan yang dikurbankan. Salah satu perintah berkurban terdapat dalam Qis Al-Qudsar ayat 2. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah bersabda, Barang siapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkurban, maka janganlah ia mendekati menghampiri tempat syarat kami. Ha' Rahmat dan Ibnu Majah.